Grup Kerjasama Bilateral atau GKSB DPR RI berkomitmen mendorong penguatan hubungan kerjasama Indonesia Oman melalui diplomasi parlemen, khususnya dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia, serta peningkatan ekonomi, pendidikan, dan pariwisata. Ditemui di Gedung Nusantara III DPR RI, Ketua Grup Kerjasama Bilateral atau GKSB Parlemen Indonesia Oman, Zainuddin Maliki mengatakan, akan terus mendorong optimalisasi kerjasama demi mempererat hubungan Indonesia Oman yang telah terjalin sejak tahun 1978. Kerjasama antara kedua negara dilakukan pada sektor potensial seperti transportasi, pariwisata, energi, pendidikan Islam, dan bahasa Arab, Demikian juga kerjasama di bidang ekonomi, perdagangan, dan investasi perlu terus ditingkatkan. Kerjasama yang bagus kita harapkan di dalam upaya meningkatkan pendidikan, kemudian juga terkait dengan pariwisata. Oman adalah negara yang penghasilannya di samping minyak, yang kedua adalah dari pariwisata. Kita berharap juga ini mempunyai multi pelayar efek ke peningkatan pariwisata di Indonesia. Tadi yang mulia, ruta besar, bersedia untuk ke depan membangun kerjasama dalam bentuk pertukaran pelajar. Indonesia dan Oman memiliki kesamaan pandangan dalam hal saling menghormati kedaulatan, saling dukung di forum multilateral, Islam yang moderat, damai, dan toleran, serta mendukung penuh terhadap perjuangan bangsa Palestina. Rifki Makdudi, TVR Parlemen melaporkan.